Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Strabis TV? Bertemu lagi dengan saya Lilis Alma Dalam program UKM Juara Dan saya hari ini kedatangan tamu UKM Juara yang sangat luar biasa Beliau adalah sepasang suami istri Dan beliau mempunyai brand Bohemian Kita akan berbincang-bincang dan kita akan tanya bagaimana sih tentang proses dari usaha mereka Selamat pagi, apa kabar Kang? Nah ini kan untuk Ica dan Kang Agam Sahabat Strabis TV ingin tahu nih bagaimana usaha dari Ica Mindsetnya seperti apa sih bisa menciptakan produk seperti ini Bisa diperkenalkan dulu siapa ke Ica dan siapa Kang Agam ke sahabat Strabis TV Silahkan Nama saya Anissa atau biasa dipanggil Ica Produk kita aksesoris, handmade Brand kita bohemianproject.id Kita couple trainer, sebenarnya tadinya bohemian itu ada brand sendiri Brand sebelumnya, sebelum didaftarin haki Jadi waktu kita mau daftarin haki itu namanya udah ada Jadi akhirnya kita diganti Kita bingung tuh apa sih brand yang cocok sama produk kita yang aksesoris kayak gini Ini kan full color gitu Akhirnya yaudah kita cetusin bohemianproject.id Bohemianproject.id Karena ini projectnya kita kan Terus .id itu kan inisial dari Indonesia lah gitu Jadi .id Nah bohemiannya sendiri itu apa artinya nih Sahabat Strabis TV pengen tahu kok bohemian gitu Lucu banget gitu namanya gitu Iya jadi sebenarnya bohemian itu karakternya orang yang suka kebebasan gitu Suka seni gitu kan Lebih ke explore ya Eksplorasi ya Terus etnik lah ya Etnik Nah cuma karena kemarin kita pas pakai nama bohemianproject.id ini Setelah setahun tuh kan keluar muncul ilmu nya ya Jadi kalau misalnya orang denger oh bohemian oh iya oh yang ini ya gitu Padahal sih sebenarnya kita udah branding duluan setahun sebelum si film itu kan Cuma karena filmnya pas banget muncul gitu Alhamdulillah ya Jadi berasa kayak rezeki aja Jadi produk dari bohemian ini selain gelang ya ini lucu-lucu unik banget nih Dari ini dari bahan kayu ya Iya Dari bahan kayu Kayu labu dari limbah kayu Dari limbah kayu ya Iya itu dari sisa produksi pensil Sisa produksi pensil ya gitu Jadi berarti mudah dong untuk mendapatkan bahan dasarnya Tentang mudah nggak mudah sih sebenarnya Mudah nggak mudah ya Karena emang ini kita kan juga beli dari sisa-proses mereka Sisa proses ya Betulnya karungan jadi emang kita jelas milih-milih lagi Oh iya jadi proses untuk pembuatannya tetap Dari yang terkecil sampai yang terbesar itu kita milih dulu ya Mana yang akan dibuat yang lucu-lucu seperti ini Mana yang akan dibuat nanas nih Iya Karena kita emang artikelnya konsepnya emang anak muda banget kan Kayak summer ini nanas kaktus Terus ada jangkar Lebih ke anak muda ya Nah ini juga ini Kalau ini mah lucu banget nih Sepertinya ada puzzle-puzzle gitu deh Ini kenapa nih? Itu kapel Gelang kapel Gelang kapel ya Kenapa bentuknya puzzle? Kita selalu cerita Kalau misalnya model yang lain kan selalu bentuknya Love Hati ya Dibagi dua Kan lama-lama putus Hati-bagi dua Kalau kita bentuknya puzzle Kenapa puzzle? Karena puzzle itu kan saling mengikat Mereka punya sisi yang bentuknya Kayak gini ya Jadi mereka saling mengikat Makanya kita pakai konsep Kenapa enggak puzzle aja ya Kalau untuk yang couple Itu ya Terus ini juga gelang-gelang ya Itu artikel baru untuk Zodiac Keren-keren deh produknya nih Dari Bohemian Dan termasuk ini ya Untuk kemasannya Packagingnya sangat lucu Ini terbuat dari kayu nih Bisa terbuat dari kayu Jadi ini kalau misalkan kita mau kasih souvenir juga ya Udah gak usah nyari-nyari boxnya ya Emang konsepnya kesitu sih Konsepnya memang untuk Exklusif lagi Souvenir kayak gitu ya Iya Di samping itu juga ada Ini kalung ya Display juga kayu Nah Displaynya juga kayu Dan bahan-bahan ini juga Ini Yang dari kayu ya Motif batik Motif batik Ini gimana nih proses pembuatan batiknya ini sendiri? Emang ini prosesnya ini Emang kita menggunakan teknologi juga sih ya Untuk teknologi ini kita pakai laser cutting Dan grafir Cuma memang touching-finishingnya itu kita dipainting Oh iya Ini lebih yang dipakai Jadi nanti Kalau misalnya kayak ini Batik Megamendung Kita warnain Warnanya Jadi biar setema Wah ini yang biasa Jadi nyamun lagi ke si brand sih Itu kan tadi kita Ada kearifan lokal Kearifan lokal Ya seperti ini kan Megamendung kan lebih ke Sirebonat Kalau ini coklat-coklat begitu Kayak batik ini ya Jawa Jawa ya Di luansa batik Coklat Coklat ya Terus dipadu padankan dengan Ini apa ini? Benang ya Benang katun Jadi sama kita tuh diwilip Iya Bahan ini tuh Bahan yang sudah ada ya Kalau ini bahannya sudah ada Bahannya udah ada Cuman dari Yang lebih etniknya itu Karena warna ya Kayu Warna batik Kemudian ini Terdiri dari kayu Dan ini ada benang juga Tinggal diriditkan Pekerjaannya cukup Luar biasa Terus ini juga Benang-benang ini juga Untuk kemanis Sama benang katun juga Ini luar biasa Perpaduan antara Batik baik kayu Yang berbatik-batik Kemudian benang Dan talinya ini Kita menggunakan tali kulit juga Tali kulit ya Jadi betul-betul bahan-bahan Yang alami Yang cukup mudah didapat Tapi cukup sulit Untuk mengaplikasikannya Gitu ya Selain itu Kan ini berbahan Dasar kayu Semua ini berbahan Dasar kayu Dan kulit ya Perpaduan antara kulit Dan kayu Kemudian menjadikan Sebuah Apa namanya Hasil aksesoris Yang sangat luar biasa Nah sahabat StraBiz TV Bisa juga nih Kalau ingin mendapatkan Produk dari Bohemian Sangat mudah Untuk didapatkan Tapi sebelum itu Kita akan melanjut Dan kita akan lihat Yang mau lewat Selamat menikmati Selamat menikmati